Kasus kekerasan anak hingga menyebabkan kematian yang dilakukan oleh biduan dangdut, Satwika, sampai di tahap putusan. Majelis Hakim mengandalkan pacitan akhirnya menjatuhkan fonis enam tahun penjara dan denda satu miliar rupiah kepada terdakwa hikmah Satwika Putri. Majelis Hakim menilai perbuatan terdakwa asal desa Banjarujo, kejabatan kebonagung dengan menganiaya anak hingga tewas dilakukan dengan sengaja. Selain itu, terdakwa juga berupaya menghilangkan barang bukti dengan membuang jenazah bayinya di wilayah kejabatan Tegalombok. Fonis Majelis Hakim ini lebih ringan dari tuntan jaksa penuntut umum, lapan tahun penjara. Atas fonis ini, jaksa menyatakan pikir-pikir, sementara terdakwa melalui kuasa hukumnya menyatakan menerima. Untuk stratmat, sudah memenuhi aturan 2 per 3 dari dunia, insya Allah kita sudah bisa menerima. Seperti untuk masa tahanan, masa tahanan yang dituntut dari Mas Yenazah? Tuntutan saya kan 8 tahun, diputus 6 tahun, sudah 23 dari tuntutan saya, jadi bisa harus bisa diterima. Untuk barang bukti, karena salah satu barang bukti yang kita tutup untuk dilampas, itu kan memutuskan budi kembalikan. Itu yang masih kita harus laporkan begitu. Kemarin dari tuntutan 8 tahun, dengan putusan 6 tahun, saya pikir lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum. Ya, lebih ringan daripada jaksa penuntut umum untuk putusan ini. Maka dengan ini kami bersama terdakwa untuk menerima putusan umum. Usai pembacaan ponis, terdakwa hikmah Satwika Kuncoro Putri akan menjalani hukuman di rumah tahanan kelas 2B Pajitan.